Timnas Futsal Indonesia memiliki nakoda baru, Kensuke Takashi, pelatih asal Jepang, ditunjuk secara resmi oleh Federasi Futsal Indonesia atau FFI untuk mengasuh tiga timnas Futsal Indonesia, Putra, U20, dan Putri. Federasi Futsal Indonesia, FFI, menunjukkan Kensuke Takahashi sebagai pelatih dan pemimpin Tim Nasional Futsal Indonesia. Pelatih asal Jepang ini akan mempersiapkan Tim Nasional Futsal Indonesia dalam berbagai laga pertandingan di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritano Sudibyo di Jakarta, Senin Siang. Kensuke resmi menandatangani kontrak sebagai pelatih. Kehadiran Kensuke menambah darah segar dalam pemindaan olahraga futsal di tanah air. Kita sambut dengan optimisme. Tadi komentar dari beliau, salah satu kelemahan daripada tim kita itu yang pertama kurang kompak, jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian masalah strategi ya, strategi itu juga perlu diperbaiki. Saya rasa strategi nanti juga banyak dari pelatihnya, bagaimana caranya bermain dengan lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah stamina. Stamina itu harus diperkuat, khususnya selama ini diperhatikan kita sering bertahan, bukan menyerang. Jadi harus lari terus katanya tiap hari. 7-8 kilo sprint tidak gampang, tapi saya rasa itu syarat yang memang harus kita lakukan. Memimpin tim Nas Futsal Indonesia, Kensuke sudah siap dengan sejumlah target yang akan diraih. Mantan pelatih tim Badral Ureyasu Jepang ini siap mengantarkan tim Nas Futsal Indonesia lolos final AFF Futsal Championship 2019 dan masuk 4 besar AFC Futsal Championship 2020. Dan berikutnya adalah mengantarkan sampai ke babak final supaya bisa ikut dalam World Cup. Dan potensi itu ada.